Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto adalah dua tokoh politik Indonesia yang memiliki sejarah hubungan yang kompleks dan berubah-ubah sepanjang waktu. Keduanya memiliki latar belakang politik yang kuat, dan interaksi mereka telah mencakup periode koalisi politik dan juga ketegangan. Megawati Soekarno Putri, putri dari pendiri Republik Indonesia Soekarno, telah memainkan peran penting dalam politik Indonesia. Sejak awal tahun 1990 Ane, ia menjabat sebagai presiden Indonesia. Dari tahun 2001 hingga tahun 2004, menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia. Sementara itu, Prabowo Subianto, seorang mantan letnan jenderal TNI dan menantu Soeharto, memiliki karir militer yang panjang dan pernah menjadi calon presiden. Pada pemilihan umum tahun 2014 dan tahun 2019, hubungan antara Megawati dan Prabowo mengalami berbagai perubahan. Pada awalnya, keduanya terlibat dalam koalisi politik yang mendukung pemerintahan Jokowi-Dodo Joko'e dalam pemilihan presiden tahun 2014. Megawati, sebagai ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDEP, dan mendukung Jokowi sebagai calon presiden. Sementara Prabowo, sebagai calon presiden dari Gerindra, awalnya menjadi calon wakil presiden bersama Hatta Rajasa. Namun, setelah kekalahan Prabowo dalam pemilihan presiden tahun 2014, hubungan politiknya dengan Megawati menjadi tegar. Pada pemilihan umum tahun 2019, Prabowo kembali mencalonkan diri sebagai presiden dan kali ini menjadi calon dari koalisi oposisi. Meskipun demikian, Prabowo tetap mempertahankan hubungan yang cenderung stragmatis dengan Megawati, mencoba membangun koalisi dengan partai-partai lain untuk mendukung pencalonannya. Ketegangan semakin terlihat ketika Prabowo menggugat hasil pemilihan tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi, yang pada akhirnya menolak gugatan tersebut dan mengesahkan kemenangan Jokowi sebagai presiden. Meskipun dalam beberapa momen, terdapat gesekan politik dan perbedaan pendapat antara Megawati dan Prabowo, keduanya juga telah menunjukkan kemampuan untuk menjalin kerjasama. Dalam beberapa konteks politik, penting untuk dicatat bahwa dalam politik, aliansi dan hubungan antar pemimpin dapat sangat dinamis, dan perubahan dalam dinamika politik dapat membentuk ulang hubungan antara tokoh-tokoh politik. Kondisi politik Indonesia terus berubah. Kedan hubungan antara Megawati dan Prabowo bisa mengalami perubahan lebih lanjut, seiring perkembangan politik yang terjadi.